Halo semuanya, buat kalian yang belum tau gue, gue Nisa Tadi kayak apa namanya, refleks pengen matiin biasanya soalnya dikat-kat terus Oke, kalau misalkan kalian baru tau gue, gue Nisa Logana Gue punya Youtube channel namanya Nislog Dan biasanya gue itu bikin konten chit-chat Nah, kalau misalkan kalian memang followers gue, kalian pasti udah ngeliat beberapa story dan feed yang udah gue kasih Gue post kemarin-kemarin ini untuk ngelakuin si IG Live ini Nah, sekarang gue bakalan IG Live bareng sama Nita Aksana, yaitu adalah kakak gue Jadi mari kita join-kan ya, Doi Waiting for me, sis Hai Aduh, ya Aduh, ya merah banget Apa, aduh Bibirnya merah banget, chin Eh, masasih I woke up lagi Sembil banget Jadi gue pengen pake lipstick merah juga Cuman ya sudahlah Biarkan rambut gue yang merah aja Gak au deh Udah deh Dari sananya Oh i look like this I look like this Ya ampun Oke gue mau ngasih pengantar dulu Oh my god Sekarang kita bakalan Berdiskusi tentang How to be creative ya How to be creative How to be creative Suara gue kedengeran gak? Kedengeran dong Suara gue kedengeran gak? Kedengeran dong Kedengeran dong Kedengeran dong Kedengeran dong Kan kita bisa berkomunikasi Berarti kedengeran dong Aduh Kedengeran jelas atau enggak gitu Apa gue perlu ngomongnya disini gitu Enggak Enggak Emang ngaruh ya? Halo Kedengeran ya? Maksudnya ngaruh ya? Ya eh kayaknya lebih kenceng deh Lebih enak deh coba Jangan-jangan ntar pek-pek-pek Eh ntar Menggembang You know Enggak soalnya Pas lo ini lebih Eh pas lo ini tuh lebih jelas tau Coba Kayak gak Gak seru gitu Oh iya ya Kayak podcast gitu Sehariannya Ya udah sih lanjut Podcast yuk Berdua Lanjut dulu tadi lu Mau ngomong apa Oke Sekarang Di Kalau misalkan kalian belum tau Atau belum pernah ngeliat Feed kita Tentang ini Jadi gue pengen ngasih Pengantar dikit ya Kita bakalan ngomongin How to be creative Karena Kita Sekarang itu ada Atau kerja Di dunia kreatif Ya kan Ya gak Oh iya ya Nah Terus Kebetulan Kebetulan seperti itu Tapi latar belakang pendidikan kita Bukan kreatif Gitu loh Namun Ada Bungu Kita kreatif Gak tau ya Kalau misalkan Itu kan putus-putus Tak apa-apa Putus-putus loh Really Di gue gak loh Btw Ya udah terus Ya udah lanjut Pokoknya intinya gitu Ya kan Nah sekarang kita pengen ngebahas Beberapa Dari Topik yang udah gue bikin Gitu kan Kayak How to be creative Gitu ala kita Gitu Gengs Oh my god Kayaknya yang nonton Followers lo doang Followers gue gak ada yang nonton Itu fairy gue bayar buat nonton Oh ya Intinya apa Kayak lewat Oh yaudah Kalau gitu gue pin dulu Ini fans-fans gue semua ini Fans-fans Oh my god Hai fans-nya Nita Gue tulis dulu ya Fans yang gue bayar Eh tapi Intinya Kita kayak Kita kayak Baru juga mulai Lewat apanya Kita kayak Apa namanya Talk show-talk show gitu dong Kayak Gue harus nanya dulu Apa kabar Nita Oh How's like Habis lo Perkenalan dulu lah Kalau gitu Bahkan tadi gue udah Lah gue belum dikenalin Oh yaudah Udah tadi Tapi yaudah Kalau bisa Kalau mau Perkenalkan diri Gak apa-apa Gak Gue Ini nih Oke Gimana How's life Sosul Sosul Setelah Semua yang telah Kita gak boleh Public Hah Apaan sih Yaudah Insight jump Gak ngerti Yaudah Jadi kita disini Buat yang baru join Dan tadi katanya kelewat Kita belum ngomongin apa-apa Sebenernya Kita dari tadi Cuman ngobrol-ngobrol aja Dan kita disini Bakalan ngomongin How to be creative Udah ada yang nanya Oh my god Itu bener-bener lo bayar ya Kak Ferry Oke Lanjut yuk Nah Speaking of creative nih ya Kenapa juga gue Ngajak lo Untuk jadi partner Biasa aja kali ngomong Jadi partner diskusi gue kali ini Adalah karena Lo kan Apa namanya deh Pembuat Pencipta lagu Ya kan Lo songwriter Dan lo juga Itu gak dijawab dulu tadi Itu sebenernya Nanti dong Q&A Nanti ntar gue Scrolling ke atas Duh nih kita kurang briefing deh Kan udah gue bilang Makanya Yo call dulu sama gue Biar briefing dulu Kan gue Gak berpengalaman Dalam hal seperti ini Yaudah Lanjut Tadi mana sih Tadi Oke 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 Bloknya Sampai mana-mana Kita lagi Speaking of creative nih ya Ya kan Lo kan songwriter Dan lo flash artist FYI ini Pertanyaannya udah gue kasih sebelumnya ya Sama Mbak Ita Cuman ya sudahlah ya Memang doi Soalnya gue banyak kerjaan Jadi gue gak Gak sempet baca Oh my god Dan lo belum Gue baca Terus gue udah googling Apa itu kreatif Kan Lo ada pertanyaan itu kan Jadi gue udah pada ngaparin Gue googling-googling aja Kreatif Tau Ya boleh Oke Nah tapi kan kemarin itu kan Gue sempet melempar juga Di instastory gue Terus abis itu Kebanyakan dari mereka Bilangnya tuh Definisi kreatif Kayak Lebih kayak Inovatif gitu loh Lebih Banyak ide Terus abis itu Terus abis itu kayak Harus bisa gambar Kreatif tuh Terus abis itu Harus bisa bikin Bukan harus sih Bisa bikin home planner Bikin free wallpaper Itu kayaknya Mereka bilangnya tuh Kreatif gitu Nah menurut lo sendiri Definisi kreatif Apaan sih Indita Oh menurut gue ya Menurut gue tuh kreatif Yang penting Berkreasi aja gitu Jadi Dimana Lo menuangkan Ide-ide lo Atau Ya mengadaptasi Ide-ide yang sudah ada Terus lo kreasikan Sesuatu yang Baru Gitu Jadi gak selalu Melulu tentang Art Atau apa Emang pasti semuanya Semuanya pasti berhubungan Sama art lah ya Maksudnya lo bikin Istilahnya Lo ngerjain PR Juga mungkin bisa Ngaruhi sama Ada seninya loh Iya Bener-bener Bener-bener Yang menurut gue sih Kreatif Yang penting Terus berkreasi aja Gitu Tapi Yang Bermanfaat Yang positif Pokoknya Yang bermanfaat lah Yang berfaedah lah Pokoknya Nah Terus Sejak Lo ngerasa Diri lo kreatif Karena Jujur Gue Gue ngerasa Gue gak kreatif Sebenernya Soalnya Lo kaya Ada sih Lo harus ngerasa Biar gue Enggak Nah soalnya Gue ngerasa Gue itu adalah Peniru ulung Kalau gue Jadi apa Yang ada Gue tiru Abis itu Apa namanya Gue modif Soalnya menurut gue Kreatif itu Kayak orang yang Misalkan Kayak Lo nih Lo kepikiran Buat gambar ini Terus lo bisa langsung Gambar gitu Tanpa Ada contoh Kayak Misalkan Lo bikin pola Mini beats Kayak gitu-gitu Lo tuh bisa Kayak ngeliat orang Terus abis itu Lo langsung bisa Nge-create Cibi-nya Misalnya Kayak gitu Nah gue tuh Bukan orang yang Kayak gitu Nah Sekarang Kalau misalkan Kalau menurut gue ya Lo kreatif nih Karena lo bisa Menuangkan itu Itu definisi gue Nah Kalau misalkan Lo ngerasa Diri lo kreatif Sejak kapan? Sejak orang-orang Bilang Kalau gue itu kreatif Kenapa kita Sama sih? Gue berharap Lo jawabannya Beda gitu Kayak Sejak gue kecil Umur 5 tahun Gitu loh Enggak Gue gak pernah Ngerasa gue kreatif Cuma karena Orang bilang gue kreatif Jadi gue Oh gue kreatif Kayak yaudah Gitu Enggak Lo pasti tau Misalnya orang tuh Kan susah banget Kayak Ngetahuin dirinya sendiri Itu gimana Gitu kan Pasti susah kan Apalagi masih kecil Pas masih kecil Itu kare-kare Gue ngeliat Ngeliat itu ya Mbak Wiwit Mbak Wiwit itu Tante Tante-tante Dan om kita itu Kreatif-kreatif kan Mereka Suka bikin macem-macem Nah terus Dari situ ya Gue baru mulai Mengikuti Jejak mereka Dan Kalau Menurut gue sih Bukan masalah Kayak Apa Kita bisa nyiptain Sesuatu yang baru Artinya Lo bilang kan Lo peniru Gitu ya Kayaknya sih Bukan masalah Itu gitu Kalau kreatif itu Menurut gue Yang penting Lo kayak Gimana sih Pengen Bikin sesuatu Yang Kira-kira Lo belum punya Atau Lo belum pernah buat Atau Emang belum ada Di dunia Gitu Nah disitu Lo Berimajinasi kan Nah Itulah jadi proses kreatif Disitu sih menurut gue Kayak dulu tuh Gue pengen Bikin Kartu Yang kayak Di Film Batman ya Yang si Riddler punya tuh Oh iya Yang kartunya bisa Gitu kan Gue tuh pengen banget Tapi Beli dimana-mana tuh Kayak gak ada gitu Zaman dulu kan Gimana Online juga belum ada Gitu kan ya Pasti gue mesti ke Amerikan Jadi gue bikin Sendiri Gitu Tapi Bikin sendiri ya Otomatik Yang gak mirip lah Sama aslinya Gue bikin yang versi gue Nah itu bokap tuh Kayak seneng banget Gila ini anak Kok bisa bikin kayak begini Coba liat Jadi kan Kartunya kayak Coba kayak Gitu doang kartunya Tapi kayak bokap tuh Seneng banget Gitu ya Ya gitu sih Terus gue bikin Gak kepikiran Bikin itu Gitu Anak-anak lain Gak kepikiran Untuk bikin itu Pada saat itu Mungkin Ya mungkin Mereka kepikirannya Bikin yang lain Gitu Oke oke Karena menurut gue Semua Anak-anak Kalau dari pengalaman gue Yang ngajar TK ya Menurut gue Anak-anak itu Semuanya kreatif Maksudnya karena mereka Imajinatif kan Jadinya mereka suka Mencoba hal-hal baru Dan bikin hal-hal baru Gitu Oh iya FYI dulu Tapi FYI dulu Mbak Ita itu Pernah ngajar TK Pernah jadi guru TK Ya kan Tapi Yang tau followers gue doang Katanya followers gue gak tau Yang gak perlu tau juga Tapi kan tadi lo lagi ngomong Lanjut Oh iya Iya Ya kalau itu Informasi yang dibutuhkan Silahkan diberikan Jadi Menurut gue sih Semakin kita dewasa Akhirnya semakin Gak pengen tau Apa-apa kan Kayak Gak pengen tau Hal-hal yang baru Gitu Jadi kayak makin Del gitu Otaknya Jadi menurut lo Kalau misalkan Kreatif itu Memang Apa namanya Merealisasikan Imajinasi Baik Ya something like that Kok pendek ya ternyata ya Gue ngomong panjang-panjang Ternyata gak ribet-ribet amat Gitu ya Hai Kak Mbak Putri Apaan gue Manggilnya Kak Oke Nah Karena tadi lo bilang Kan Pas Pas dari kecil Karena lo pengen Sesuatu Kayak tadi Kartu Batman itu Terus lo bikin gitu kan Dan orang-orang Nganggep At least bokap Nganggep itu kreatif ya kan Nah Jadi menurut lo Kreatif itu bakat Atau bisa dipelajarin Hmm Hmm Seperti Seperti gue bilang tadi sih Sebenernya Anak-anak itu terlahir Dengan Kreatifitas gitu Jadi kayaknya Kita emang lahir Sebenernya Kreatif Cuma ya Bidangnya macem-macem aja Lalu Kreatif di bidang ini Bidang ini Di bidang ini Kan emang kita kayak Semua orang sebenernya Pengen berbuat sesuatu kan Apapun itu Bikin sesuatu Kreatif di Masak lah Kreatif di Apa Hmm Cara ngerayu orang Misalnya Oh Bahkan Semuanya kreatif Itu kan Pandangan gue ya Bener Bahkan di kayak Misalkan Bukan di dunia art gitu ya Misalkan Mungkin di dunia pekerjaan Yang kantoran Yang orang-orang bilang Bored Bisa juga Bisa juga Jadi kreatif gitu kan Disitu Iya Iya Misalnya kayak Bokap gitu ya Bokap Iya Kayak bokap Bikin rumus-rumus Itu kan kreatif juga Hmm Dengan cara yang beda gitu ya Dengan cara yang extreme Kreatif dengan cara yang A whole new level gitu Bikin Bikin rumus gitu loh Bok Ini rumus Atau kayak Mbak Ina Bikin formula Ya kan Ya itu tahun turunan ya Oh iya Bener juga Orang-orang kan gak tau Kita harus kasih tau Kasih pengantar Udah berapa video call Belum Tadi Oh Video call Video call kita kayak berat banget Ngomongin how to be kreatif Oke Nah Kita dulu ya Gue nyontek dulu Ya udah Lo ngopi-ngopi dulu Kalau gitu Lo gak nyapa-nyapa Ini kan followers lo semua Hai Udah gue sabar deh Tadi gak sih Tadi gue sabar gak sih Enggak ya Gak tau Kayaknya belum deh Baru Mbak Putri doang Amal Ferry Itu nanti Probo di akhir ya Gue kan ada Putri Jadi gue nyanyiin Oke jadi Oke Jadi langsung masuk tema aja Kan How to be kreatif Iya kan Tadi belum masuk tema Tadi kan definitif Ini kan yang Tujuh berat banget Cara-cara Cara-cara Menjadi kreatif Untuk orang yang ngerasa Dirinya gak kreatif Tau kan Kayak misalkan Orang-orang Gak tau sih Kalau misalkan gue kan Waktu itu jadi Ngikut kayak Online class gitu kan Kayak personal branding Nah Dari situ tuh Gue disuruh Nanya ke Sepuluh temen gue Nah Lima temen deket Lima Temen yang gak gitu deket gitu Nah terus abis itu Nanya kayak Gue tuh orangnya kayak gimana Dan sepuluh-sepuluhnya bilang Gue kreatif Gitu Terus gue kayak Aku terkejut Aku gak merasa Aku kreatif Gitu kan Terus abis itu Jadi setiap kayak gitu Setiap gue bikin apa Terus orang-orang Misalkan kayak bikin Video gitu Atau gue kayak Waktu itu Kerja Jadi videographer gitu Terus Temen-temen gue tuh kayak pada Kok lu bisa sih Kok lu bisa sekreatif itu sih Gitu Gue tuh orangnya gak kreatif loh Gue gak kreatif kayak lu Makanya gue kayak gak Gak bisa ngerjain apa-apa Kesannya tuh gitu Nah jadi menurut lu Cara menjadi kreatif tuh Apa Gimana Gimana ya Kayaknya Mereka sekarang Mesti sadar dulu Kalau kreatif itu Bukan Soal Kayak lu Soal lu di bidang seni Gak harus gitu Jadi Misalnya mereka sukanya apa Terus disitu mereka bisa ngembangin idenya Ya bisa menjadi kreatif disitu Gitu sih Jadi Berarti Ya gitu Apa Lu ngomong apa Agak berarti kan seharusnya Di saat Mereka lihat gue Apa namanya Atau kita Kerja di bidang kreatif Berarti bukan Bukan berarti mereka gak kreatif Gitu kan Berarti emang mereka Pengennya Pengen di dunia seni aja gitu Sebenernya gak sih Padahal lu lu liat aja Kayak Kayak Misalnya sekarang di tiktok gitu kan Kayak macem-macem banget Kontennya Itu kan kreatif-kreatif banget Di bidang apapun Abang yang receh-receh Sekarang pun di kreatif banget Dari masak Semuanya ada disitu Dan dikemas Secara kreatif Gitu doang Kayak Ekso Btw SC comeback Yaudah lanjut Apa Iya Ntar kita aja Kita video tol ya Kita ngomongin Saya nama Chan Yol Nah Oke Kan sekarang Lu pencipta lagu nih Songwriter ya kan Kayak Sebenernya gue sih Dari dulu Bertanya-tanya gitu kan Apa sih yang menginspirasi Gue Apa namanya Pertanyaannya udah kayak Talk show di TV-TV belum Tapi di TV-TV gak gitu-gitu kali Oh gak gitu-gitu Oh ya Kakak kan songwriter nih Kak Jadi sebenernya Apa sih Kak yang Menginspirasi kakak Dalam menciptakan lagu Hi Kandos Hi Kandos 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 seru mah Ngapain Join Nonton aja Dia tahu How to be creative Kayaknya Oh you're right Atau kayak jadi Bicara sebenernya Oh iya Oke next Nggak ntar gue Terintimidasi Kalau misalnya sama Kandos Apa yang menginspirasi lo Pada saat Nge-chip second lagi Nge-chip 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 Banyak lah Inspirasinya lah banyak Setiap lagu ya Pasti beda-beda kan Atau Si Putri bilang Aku tahu inspirasinya tuh Zaman SMA Soalnya kan Dari zaman SMA Bikin lagu Ya kan Ya pasti soal cinta-cinta Gitu lah ya Nge-gebet Nge-gebet Cowok Gitu kan Untungnya nggak jadian Kalau jadian Pasti nggak bakal bikin lagu Bener Bener Harus heartbreak ya Harus gelong Harus gelong Kalau misalkan Harus heartbreak Iya Gitu Jadi Admiringnya itu Kita Luangkan di Lagu-lagu Gitu Tapi kenapa Lo Menyimpulkannya Jadi lagu Gitu Kenapa Nggak Apa ya Kenapa nggak Bikin diary aja Gitu Kenapa harus lagu Diary Diary juga Tapi Kenapa Gue bikin lagu ya Karena Karena gue Suka dengerin musik Pertama Gue suka nyanyi Terus Lebih Lebih Gini Kalau gue nuangin itu ke lagu Lebih terkenang Gitu loh Lebih terkenal Bisa juga Terkenang dan terkenal Baik Lanjut Lanjut Jadi gue bisa Lagu itu Ingat terus Gitu Di Gokom Saya ingat diary Kan banyak banget Bu Iya bener 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 Gitu Jadi Saya baca-bacain Diary gue Kayak seru aja Gitu Iya Cuma gue Nggak Nggak inget Gue baru Kayak Sebulan aja Gitu Gue udah nganget lagi Isinya apa Makanya setiap Gue cerita sama lo Nggak Kan Baper sih Kalau jaman now Iya Dan Oh iya Mbak Putri Berarti yang jadi Inspirasinya Mbak Ita Di About Blue You can About Blue Itu kan Emang Bikiran Nasi Putri Inspirasinya Inspirasinya dia Ya itu ya Cowok itu Oh iya Blue Diary milk Semulai Semulai Untung bukan diare Semulai Semulai Mana Gue udah bukain inbox Nggak ada Nggak ada invite buat gue Semulai Gue invite Invite Enjoy Dika Lo nggak invite gue juga Gue invite Sombong Yang mana Gue invite Setiap EXO Gue invite Nggak bisa Kayaknya I don't mean that kind of time But you Anytime Anytime You can't 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 Lagi apa ya Kina I don't 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 Oh iya Bener Oh iya Bener Oke Nah Berhubung Untung Nyambung Itu nyambung Biji Udah 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 Biar Biar Ada 6 orang Yang bertahan Kayaknya Ditinggal Doang Nah Nah Jadi kan Gue kan Apa Akhir-akhir ini Kan Apa Kabahnya Jadi timnya React to the cage Gue sombong Dikit nih Gue bisa Ending ya Nah Terus Abis itu Gue dapet Project Buat Apa Namanya deh Nge-translate Si Songwriter Sama song Produsernya SM Si Adrian Bikini Nah Terus abis itu Disitu Dia tuh Kayak Yang Yang gue Yang gue dapet Disitu Banyak sih Yang gue dapet Cuman Yang pengen Gue omongin Disini tuh Dia tuh bilang Kalau misalkan Disuruh Nyiptain lagu Kayak Dia tuh Gak bisa Pake deadline Terus Jadi misalkan Apa Namanya Kayak Dia tuh Bukan orang Yang kayak Misalkan SM Ngasih Waktu Seminggu Harus udah jadi ya Dia gak mau Dan dia Modelnya tuh Kayak yang Dicicil-cicil Gitu loh Kayak Sesuai moodnya dia Supaya hasilnya Jadinya bagus Gitu Nah Lu as a songwriter Juga Berijing gue keren kan Lu as a songwriter Juga Bicara tentang Bicara tentang Songwriter Apakah Anda Seperti Adrian McKinnon Juga Yang merasa Kalau misalkan Bikin lagu tuh Harusnya gak Gak bisa pake deadline Gitu Atau hal-hal yang kreatif Harusnya gak bisa pake deadline Hal kreatifnya disini Ini maksudnya yang art ya Bukan yang Atau bisa yang lain ya Kita kan Kita bisa ngomongnya yang art lah ya Jadi misalkan kayak Plush artist Lu as a plush artist gitu Lu bikin konten sebagai Plush artist juga Apakah Menurut lo Harusnya Bisa gak sih Pake deadline gitu Gue setuju Apa yang mana Gue setuju Sama si tadi Si Adrian 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 Betul Iya Siapa Itu main film Main film yang kayaknya Gue gak tau juga Oke Ya gue setuju sih Emang Gak bisa Kalo gue ya Kalo dari gue Gak bisa gitu Pake deadline Kayak Kalo Apa sih namanya Ngerjain sesuatu Di bidang kreatif itu Untuk Dikejar-kejar deadline Tuh kayak Sebelin banget gitu Sebelin banget Kalo dia kan Kita kan butuh Apa ya Imajinasi Gitu Sebutuh mood Juga untuk bikin itu Jadi sesuai Yang kita pikirin Gitu Terus Gue sih gak tau ya Kalo yang lain-lain Tapi Gue nih sebenernya gak Perfeksionis Perfeksionis amat Gitu kan Tapi Kalo udah dikejar deadline itu Udah capek duluan Gue jadinya Udah gitu Jadi kayak Ternyata Jadi Jadi kayak males duluan Mengerjain Sudah males Jadi Karena gue tau Apa namanya Yang detil-detil ini Gak bisa diselesaikan Dalam waktu segitu Jadi udah Udah tau duluan Terus Terus habis itu Pas udah gue kerjain Misalnya gue paksain Gue kerjain Jadinya mereng-mereng Itu kayak sebel Gitu Bener-bener Bener-bener Gue juga ngerasain Hal yang sama sih Kalo misalkan Bikin video Kayak Apa ya Dikasih deadline Pokoknya tiga hari Harus jadi Gitu misalkan Sedangkan Kayak Banyak komponen-komponen Yang gue rasa Itu gak bisa Tiga hari jadi Gitu loh Cuman dipaksa Jadinya Kayak Ya udah Jadi hasilnya tuh Gak bakalan mau gue liat lagi Ngerti gak sih Kalo misalkan Emang Ya kan Kalo misalkan lo bikin Misalkan Lo nge-cover lagu Misalnya ya Terus abis itu Kalo Kan gue panjang tuh ya Proses gue nge-cover lagu Itu kan panjang ya Kayak Harus latihan dulu Harus ini dulu Harus ini dulu Terus ada obsesi Buat one tag gitu kan One tag shoot gitu kan Ya kan Pokoknya gak mau Diedit-edit gitu Harus Nah kalo misalkan Pokoknya Kalo misalkan Ada deadline-nya Pokoknya Ini harus tayang Hari ini gitu Terus hasilnya gak bagus Tuh gue kayaknya gak bakalan Mau dengerin lagi gitu Apa gitu juga gak sih Kayaknya kita sama Sama kita ke KAD Oh iya bener juga Tapi sebenernya ada juga Banyak juga orang yang Emang harus jadi Bidang kreatif Harus mau Mau gak mau Harus Ya kayak lo deh Tama deadline kan Harus Mau gak mau Bener-bener Cuman Menurut lo Sah gak sih Kalo misalkan Karena Gak bisa di-deadlinen gitu Terus karena kita Ada deadline-nya Terus hasilnya Kualitasnya tuh Jadi lebih buruk gitu Sebenernya gini Kalo itu Kayaknya yang bisa Liat Sebenernya Si kreatornya sendiri sih Kayak gitu Sebenernya kalo Orang-orang lain Mungkin ngeliatnya juga Fine-fine aja Bagus-bagus aja Cuma kitanya Yang bikin kadang Pengennya kan Ah pengennya gak segitu Pengen tuh Lebih Di pikiran gue tuh Segini gitu loh Sebenernya cuma segitu Nah biasanya kita Kita doang Yang begitu Jadi Kayak Kita bisa lebih dari itu loh Gitu kesannya Tapi yang Keluar cuan Gini Gitu Oke deh Nah terus Nyambung nih Masih nyambung nih Ya kan Gue gak tau Sekarang sistem lo Sekarang gimana ya kan Ini udah berapa jam sih Belum kan Jam berapa sih Yaudah seharian Lebih sekalian Dan Sorry 2.30 Beki Yaudah lah ya Sejam lah Yaudah deh Yaudah Lo mau ngapain Gak apa-ngapain Oke Nah jadi Gue gak tau Sampai lo sekarang Gimana yang Simbits ya kan Tapi yang dulu Lo ceritain kan Lo kayak perbulan Ada kuotanya gitu kan Kayak Nanti ya Segmennya beda nih Nanti kita bikin Heart to heart Namanya Kan dulu kan lo bilang Kayak Satu bulan Pokoknya gue pengen Ngerjainnya Lima doang gitu Kayak ada kuotanya gitu Karena lo misalkan Lebih dari Kok bosan gitu Nah Apa yang Terus Habis itu Apa yang mutusin Lo buat Bikin kayak gitu Gitu ya Satu Terus habis itu Kenapa akhirnya Terus lo bilang juga Sama gue waktu itu Karena udah Saking banyaknya Sambang Saking banyaknya Ya Pesen Mini beat Sampai akhirnya Lo mutusin Buat bikin tutorial aja Di youtube Biar pada Bikin sendiri Gitu kan Padahal itu kan Kayak Menurut Menurut gue Dan menurut Kebanyakan orang Itu kan kesempatan yang Susah gitu loh Dicari Maksudnya Lo dapet pesanan Banyak Yang Banyak yang minap Kayak gitu-gitu loh Yang sebulan bisa Omsetnya gede banget Kalau Bicarain business ya Nah Terus Apa yang Apa yang Buat lo memutuskan Untuk Bikin sistemnya Kayak gitu Ingat gak lo Sangat pertanyaan Tadi Panjang ya Iya Pokoknya pertama Kenapa lo memutuskan Buat bikin Quota Perbuatan Inget gue Iya Jadi Supaya Mental gue Tetap sehat Oke Jadi gue Harus gitu Soalnya gini Ngerjain Commission Plus Commission Plus Commission Plus Itu adalah Ya itu Custom tadi Boneka Custom Pesanan orang Kita ngerjain Buat orang deh Oke Ngerjain-nggerjain itu Sama kita punya Desain sendiri Itu kan beda Itu Kalo kita yang Ngedesain sendiri Kan Udah Udah tau Gimana sih Udah tau Bakal gini-gini Gini-gini Terus Pokoknya beda deh Kalo kita Ngerjain Bikinan Ngerjain Desain orang Itu Capek Karena bukan Mau Kadang Ini sih Apalagi Kebanyakan itu Ngerjain Yang modelnya Sama Gitu Kita ngerjain Ngerjain K-pop Sekarang kan Rambutnya Coklat tua Semua Bajunya Jazz Semua Gitu tuh Gue tuh sebel Kadang Gue tuh Senang Ada Rambutnya biru Rambutnya biru Rambutnya pink Terus bajunya Apa Candy candy Atau apa Gitu Bikin ya Lo ya Pas biar rambutnya pink Karena lo butuh Yang baru Canyol Oh iya Iya Karena gue butuh Yang baru Oke Oke Gitu kan Tapi Ya di lain sisi Gue juga seneng Memasukannya dong Oh iya dong Laking money kan Iya Udah gitu Mereka juga Istilahnya Untungnya Customer gue ini Baik-baik gitu Jadi mereka tuh Mau aja Lama Gitu Dan nanti pas udah jadi Juga mereka tuh Kayak Ngasih emotif-emotif Kayak Nangis-nangis Itu yang bikin gue seneng Gitu Cuma Ya itu Kalo misalnya kebanyakan Gue bikinnya Ya Mental gue Langsung Gak wah Gue harus Gue harus Karena Kan namanya juga Orang kreatif gitu Katanya ya Ya Orang kreatif Itu Mereka sebenernya Gak bisa diatur Gak bisa diatur Sama rutinitas Atau Deadline Ya deadline Atau aktivitas Yang emang Begitu-begitu Keterus Jadi harus Bermacam-macam Dan gue kan Masih Kayak gue tuh Selalu pengen Bikin sesuatu yang baru Sesuatu yang baru Tapi yang Mau gue Bukan yang maunya orang Jadi Makanya gue Batesin Kotanya lima Nanti sisanya Ya gue kerjain Apa yang gue mau Itu Dari bikin lagu Nyanyi-nyanyi Semulaian Terus bikin Apa namanya Bikin Pattern Bikin tutorial Bikin Kalau kata Kanita Kalau sempat Yang sebenarnya Namanya Kalau kata Kanita Kalau sempat Kalau kata Kanita Kalau sempat Suka-suka gue Ya kan Terus Belum lagi Bikin Lagu-lagu Projekan Gitu Itu yang Pertanyaan pertama Pertanyaan kedua tadi apa Gue juga lupa Bentar ya Gue lihat dulu Oh iya Kenapa lo akhirnya Gue memutuskan Buat bikin tutorial Supaya orang Tapi Terlalu Lo ngerasa gak sih Kalau misalnya Lo bikin tutorial Kayak Lo ngebuka Kayak ngebuka Rahasia dapur Gitu Dari Dapur siapa Dapur gue Dapur gue Dapur gue Ini bukan Kalau 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 dapur gue Ya gak apa-apa Jadi gini Jadi Kenapa gue memutuskan Untuk bikin tutorial itu ya Jadi begini ceritanya Aduh Panjang Aduh Oke oke Aduh Waktunya dulu gue Saat itu Gue tuh kayak udah Overwhelmed Banget sama Permintaan orang-orang kan Untuk Ngerjain itu Sampai waktu itu Gue inget Itu masih Januari Cuma Antriannya itu udah Sampai September Gitu Muses Jadi kayak gue udah cape duluan Ya kan Terus kayak Terus Masih pada berdatangan kan Yang otomatis harus gue tolak Terus gue tolak-tolak Terus Disitulah gue kayak Mutuskan Kayaknya kasian gitu kan Mereka Kayak harus ada Orang lagi gitu Yang Mau nerima Customate ini Atau Mereka bikin sendiri Gitu Terus Oke Dan pernah gue juga Pernah juga Pas gue close Order itu Gue Arahkan Mereka kan Coba ke Apa sih Flash artist lainnya Kayak gitu Tapi Kok ya Ndelalah Kayak ndelalah Pas customer gue itu Kok ya Ada Tiga orang Tiga orang Mereka Pesan di Flash Flash maker Yang sama gitu Terus tiga-tiganya Gak jadi Gitu Gak jadi Udah bayar Udah bayar Gak ada resultnya Gak ada hasilnya Jadi Gak diantar Gak diantar Pokoknya gak ada Bonekanya tuh gak ada Gak ada Ditanya-tanyain terus Sampai Jadi Mereka follow up terus Tapi gak nipu Juga Maksudnya gue ngeliat di Instagram Itu kayak masih aktif Juga gitu loh Jadi kayak Mungkin diundur-undur Mungkin Karena Apa banyak Pesanan atau gimana Gak tau ya Jadi mungkin diundur-undur Jadi Mereka kayak Ngerasa Kok Gak jadi-jadi Punya gue Terus gak ada Progresnya Gak ada gimana Gimana Pada ngelapor ke gue Semua Gimana gitu Pada ngelapor ke gue Lu yang kenapa Ya kan Ya kan gue yang Ngerferensiin Soalnya kan Tapi kan gue gak tau Kalau kayak begitu Nah dari situ Lelah Dari situ Lelah Gue Coba untuk Bikin Tutorial Supaya pada Bisa semuanya Dan ternyata Ternyata Sekarang udah ada Beberapa orang Yang Bikin Apa Bisnis Custom Plush Gitu Dari Petun-petun Aku Nah kalau misalkan Gitu lo ngerasa gak sih Bisnis lo diambil Enggak Cara gak langsung kan Enggak Cara gak langsung Bakalan banyak Kompetitor dong Kalau kayak gitu Jadi Nah Tanggapan lo Tentang itu gimana Apa kayak Yaudah gitu Ya soalnya Itu emang gue yang bikin Kompetitor Emang gue yang bikin Emang gue yang Yuruh mereka Buat jadi itu kan Jadi Gue Bukannya Gue bukannya Menganggap Menganggap mereka Kompetitor Tapi mereka kayak Legacy gue gitu Legacy Mereka pake Patternnya Mimi Beats Cool Craft You know TM Mimi Beats Cool Craft Oh bahkan mereka Ngejual itu juga ya Maksudnya Ngejual Gue Bikin Plush Ini Dari Polanya Mimi Beats Selaw gitu Mereka ngejual Itu juga Branding gitu Jadi ada Dari mereka Yang kadang Mention gue Atau Hashtag Atau mereka Minta izin dulu Ke gue Buat Kalau gue mau jualan Boleh gak pake pattern Lo Oh boleh Gue bilang Gitu-gitu Banyak sih Yang mention-mention Tapi ada juga Yang Nggak mention Nah terus Pas mereka Nggak mention Justru Subscribers gue Tuh yang kayak Ngelabrak mereka Eh lo pake Pattern ini Gitu-gitu Terus Loyal gitu Loyal Kayak idol Ada juga Yang ngedm gue Ada juga Yang ngedm gue Eh tau gak Kayak video Lo tuh Di Up ulang Sama ada Orang Vietnam Gini Tapi gue Yaudah Gapapa Yaudah lah Mau gimana Gapapa Gitu Emang gue Emang mau share Ilmu Gitu Jadi Mereka Puan kompetitor Mereka adalah Legacy Jadi lo kayak Punya Surora Amin Nah Terus Sebelum Menuju ke Promo-promo Lo yang Banyak banget Itu Projectannya Ya kan Terakhir Pertanyaan Terakhir Kayaknya Ngaruh Tapi at least Nanti bakalan gue Up di IGTV Sama YouTube Tapi ya Ya sudah lah ya Ya kan Semoga berpengaruh ya Oke yang terakhir Amin Buat Orang-orang Yang ngerasa Dirinya gak Kreatif Sebenernya Mulang sih Yang tadi Menurut lo Tips-tips Apa sih Kayak Langkah awal Yang harus Dia lakukan Untuk Jadi kreatif Gitu Ada kan Orang yang Ngerasa Kayak Misalkan ada Orang Lagi ngelakuin Hal yang kreatif Terus Mereka Ngerasa Duh kok kepikiran Kok gue gak kepikirannya Kayak gitu Gimana sih caranya Biar bisa kepikiran Kayak gitu Nah gitu loh Nah terus Kadang-kadang Mereka jadi Clueless gitu Ada sih beberapa Temen gue yang Kayak gitu Soalnya Kayak Gimana sih Kok lo bisa Bikin kayak gitu Gitu Terus Aduh Bentar Whatsapp kerjaan Bos Bentar ya Gitu Duh Tidak dulu Gue jadi Langsung Blank Apaan Apa tadi Tips Langkah awal Apa Yang Bikin Langkah awal Apa Bisa Bikin Diam Jadi Kreatif Gitu Ya gitu Kalau orang-orang Yang ngerasa Dirinya Gak kreatif Susah banget Pertanyaan Tadi gue Padahal inget Gara-gara Lu udah Gua lupa Jawabannya Apa Angsawi Tanya nih Apa tadi Oh Untuk mereka Kayak gitu ya Iya Ngerasa kayak Otaknya Gini Pertama Pokoknya gini Just do it dulu Awalnya Lakuin dulu Terus Nanti Lama-kelamaan Kalau misalnya Lu emang Sering Bikin sesuatu Atau sering Create sesuatu Lama-lama juga Kayak Imajinasinya tuh Makin Tinggi gitu Makin Pekak Tapi kadang Orang tuh Kayak Bingung gitu kan Kayak Gue mau Mau ngelakuin Apaan Gitu Apa Apa yang harus Gue lakukan Gitu Kan lo bilang tadi Apa yang mau Lakuin Sekarang Tanya Itu dulu Lu maunya apa Mau ngapain Mau Mau Maksudnya Jangan 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 Gak Kayak Apa sih Kira-kira orang Maunya Apa ya Terus Yang lagi Ngetrend Apa ya Jangan Jangan Pikir kesitu dulu Tapi yang Lu mau Dulu tuh Apa Gitu Tanya Hati Kecilmu Gitu ya Mau Apa Terus Selain Itu Kayak Lu mau Mempelajari Apa Tanyain Diri lu Sendiri Dulu deh Gitu Terus Terus Lu bilang Apa tuh Namanya Lu bilang Oh Lu liat Kok dia kepikiran Yang begitu-begitu Kok Namanya juga Orang Beda-beda Ya pasti Ada yang kreatifnya Level kreatifnya Tingkat dewa Mungkin dia Mungkin dia Emang dari kecil Udah mupuk Itu Jadi Sekarang Udah tinggal Merti hasilnya Aja Gitu Tapi ada juga Yang baru mulai Ya Sama sih Kayak Kalau Belajar Gimana Ya Cet Gitu Oke Lu sebenarnya Lu sebenarnya Tau Cet Cuma Banyak batasan-batasan Kebanyakan mikir Koneksinya Menyelesaikan apa yang dia Oke Udah oke Udah Oke Simpati Sampai mana tadi Gue Tapi Lu kayak masih Pixelate Itu dari Anda Sepertinya Dari saya Tidak Iya ya Tadi sampai Lu tau Cet Mau lu apa Tapi Iya Tapi Mati lagi gak nih Enggak Enggak Lu tau maunya apa Coba banyak batasan-batasannya Kayak Ntar ini begini Tapi kan ini kan begini Terus gak bisa begini dong Karena ini Jadi kebanyakan mikir Gitu Bener 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 Misalkan Kayak contohnya Misalnya kayak contohnya Aduh gue pengen bikin Konten ini deh Tapi ntar takutnya gak viral Ntar takutnya Followers gue pada gak suka Takutnya 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 jadi malah gak jadi-jadi Gitu kan Atau Tapi gue gak bisa Gue udah gitu Iya Overthinking Bener Betul 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 Terus kayak Udah bilang Luan Tapi kayaknya gue gak bisa deh Padahal belum dicoba Gitu Gimana coba Kita coba lihat ya Tadi Ada yang nanya-nanya lagi gak Di atas-atas Sebelum Kita Menudahi Ini si Putri Tanya dong bagaimana menjadi Oh yaudah Lanjut Iya lanjut Yang kreatif Yang dia dipaksakan ya Kalau menurut gue sih gitu Put Kayaknya tidak bisa dipaksakan Tergantung mood Dan tergantung niatnya Kayaknya gitu sih Dan tergantung Masukan gak Scroll ke atas Kita Ke atas Kita ke atas Dari Artama Tanya dong bagaimana menjadi kreatif Dalam mempartisi hati Wih Mempartisi hati Apa sih Apa Itu pertanyaannya aja Gue gak ngerti Coba Kayak laptop Dipartisi Jadi jawab gak Coba gimana Masa gue boleh jawab Lo yang jawab dong Mempartisi hati Dalam Dalam Apa Maksudnya Dalam Pasangan Atau Dalam bidang Misalkan mungkin Kalau misalkan mempartisi hati Dalam bidang Kayak Lo kerja Tapi lo mau Nge-band juga Atau Habis itu Lo mau jualan juga Nah kan itu Lo banget tuh kan Nah itu gimana Coba mempartisinya Dengan baik Gue lagi Saya yang jawab Ntar-tar gue bantuin lah Gue mesti Ngebagi-bagi Itunya ya Jujur aja Kalau sekarang sih Belum berhasil Karena gue Akhirnya gue Akan Berat Sebelah Gitu Kayak misalnya Sekarang nih Gue lagi Ngerjain Mimi Beats Yaudah Yang lain-lainnya Gue pending dulu Gitu Soalnya Kalau enggak Ya enggak ada yang kelar Ntar gue kayak Leonard Da Vinci Wow Terlalu banyak Yang dikerjaan Dan diinginkan Ya tadi Andrus Minta itu tuh Katanya mau diundang Gesta Aduh Aduh Kita ngomongin apa Pake bahasa Inggris Ntar aku di Aku dikoreksi terus Grammarnya Ngomongin Enggak Enggak dikoreksi Yanis ya Oh enggak dikoreksi Apalagi Apalagi Kalau gue enggak bisa scroll ya Tadi kita lagi ngomongin apa Partisi hati tadi Oh iya Partisi hati Oh iya kan Gue ngerti Ngesisnya apa Kalau kita ambil Umumnya Ini aja ya Partisi Kejaan aja kali ya Kalau misalkan menurut Partisi ini Keinginan Keinginan Partisi keinginan Enggak tau sih Gue juga Gue juga sebenarnya Enggak bisa sih Kayak gitu Kayak Harus fokus satu Gitu kan Cuman kalau misalkan Fokus satu Kayak Kalau gue Income gue Jadi kayak Enggak bertambah Gitu kalau misalkan gue Gue kayak Masih kejajan gue Gitu Jadi harus mempartisi Kalau gue Fokus yang ada income Tapi Kalau misalkan fokus Yang ada income Kadang-kadang Nggak Nyenangin Curcol Kan Ya kan Gitu Jadi Harus ada sesuatu Lain yang Bisa neutralisir Gitu Dan kadang-kadang Malah jadi Lebih kreatif Enggak sih Kalau misalkan Kayak gitu Gue tau sih gue Kalau gue Begitu Kayaknya sih Iya gak sih Mati lagi ya Iya Ya kok Ya ini aja lah Lagian ini kan pendapat kita doang Terserah yang lain mau setuju Tunggu Bener Random comment Undang Andos Majid Untuk next guest Ya kak Aduh Saya merasa terbebani kan Dipromo gak Projek-projek Traksir ini Ada yang mau Dipromokan Ke enam orang Yang sedang Bertahan Menonton Kita ini Enam orang Bisa dilihat gak sih Siapa aja Gak tau Bisa apa Gak Oke Langsung pada left Gue gak mau dilihat Gue gak mau dilihat Awas Lu pada left Lu ya Yang mau dipromoin ya Jadi Tolong 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 Ini dong Sofsele Last project lu apa Projek gue Ya masih Mebis GoCraft Itu kan Youtubenya Tapi Kayaknya Kalau itu Gue gak perlu lah Promosiin disini Udah lah Dia jalan sendiri Soalnya yang itu Gue gak usah Sokalo Mebis Schoolcraft itu Gue istilahnya Udah gak usah Pake usaha Gitu Kalau itu Gak usah dipromosiin Gimana-gimana Gue promosiin yang single Tapi Mimibis Schoolcraft Subscribersnya Udah berapa sekarang Mimibis Schoolcraft 9300 9400 ya Ya Belom Belom Terlalu banyak sih Tapi Ya itu Itu aja kan Misalnya Kayak Yang Gak bener-bener Niat diurusin Gitu Tadinya Baru sekarang-sekarang Aja kan Cool Nah Oke Tapi gimana juga Sebenernya Gue Lebih Beratnya kan Emang nyanyi Gue tuh sukanya Nyanyi Bikin lagu Gitu Jadi Yang Plush ini Ya suka juga Cuma kan udah jalan Nah sekarang Nyanyi ini dong Nyanyi ini dong Tolong Tolong Yes Terlalu Buat Ntar bakalan Kayaknya tuh Yang bakalan Nge-view ini tuh Kebanyakan K-pop Eh K-pop K-pop K-fans-fansnya Ya udah Nge-bisbook lah Nge-bisbook lah Ntar dulu Masih buka kuota Nggak Buat bulan ini Nggak Ini di Bits Toys Ini Bits Toys Iya Ini Bits Toys Udah full Sampai akhir September Jadi sekarang PO Oktober Masuknya Oke PO Oktober Hai Kak Deddy Baru join Kak Deddy campur-campur Kak Deddy campur-campur Nah terus Habis itu oke Langsung masuk yang Tuh Lagu Promosiin Lagu gue Oh iya Ini kan langsung masuk Lagu Apa Sekarang Solo project Ya kan gue kemarin Habis double release Tuh Sambil bikin Meme Susah put Oh itu jadi Challenge Masukin TikTok ya kan Nggak Mending Menjadi gini Nggak Jadi itu Jadi itu Keren Nggak keren banget Itu lah Ini apa Kandal Oh iya Double release Gue kan abis Double release kan Judulnya itu Lovely Night Sama About Blue About Blue Itu yang bikin BFF gue tuh Si Arindra DP ADP Sama Nah Tuh Yang about Blue Udah ada video liriknya Di Youtube Akio Youtubenya Yang bikin Akio Yang bikin Kamio Di Youtube Nita Aksana Iya Itu Subscribersnya Aduh Yang ditambah Masa cuma 100 9 Bizi Tolong 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 followers followersnya Kakak Nita Coba Atau followers Nislok Langsung Subscribe Youtube Terus Pas subscribe Mereka bilang Tolong Ditambah Videonya Gak pernah Aldat Gak pernah Aldat Gak pernah Dipromoin Astaga Tapi Sebentar lagi Kita mau bikin Video lirik yang baru Yaitu Video lirik dari Apakah ada Sudah membuat Videonya Footage-nya Sudah ada Tadi pagi sudah Tadi pagi sudah Tinggal dikirim Itu Minggu depan ya Iya Gak apa-apa Terus Habis itu Tadi denger Spotify juga Ya kan Putus-putus Bisa dia dengerin Di Spotify juga kan About you Sama love Oh bisa dong Oh bisa dong Ada di Ada di Spotify Ada di iTunes Ada di Dezir Ada di Amazon Ada di Apple Music Ada di Youtube Ada di TikTok Serius-serius Ada Ada Cuma Gak ada di Jokes Lo bikin challenge Dong Biar kayak Candy challenge Be'yun Siapa yang mau ikut Siapa yang mau ikut Ya kali aja Ada Para penggemar Nita Ada Gak ada Put Itu dong put Temen-temennya Uma put Suruh itu challenge Di TikTok Temen-temennya Ya challenge-nya Ngapain Lu lah yang bikin Gue udah banyakkan pikiran Gue banyakkan kerjaan Please Upcoming project Ada apa Itu masih Rahasia Oh my god Apakah Nyanyi-nyanyi lagi Yes 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 Tiga kali Yes Solo ke Atau ada Featuring Sama siapa Oh Rahasia Oh rahasia Sat Misterius Yang penting Yang penting Apa namanya Quot-nya itu Begadang Jangan begadang Kalau tidak ada artinya Begadang boleh saja Asal ada perlunya Itu Quot-nya Dari project Terbaru Oke Spoiler ya Asal ada perlunya Bukan sama Bang Haji Belumah Tapi Masih Nih Oh Nanti Kira-nya Lo collab Sama Dori Oke Jadi segitu aja How to be creative Kali ini Lo ada yang mau ditambahin lagi Nggak Atau kayak How to be creative The last Quotes Untuk Para Orang-orang Kreatif Di luar sana Kalau untuk Orang-orang Kreatif Apa Quot-nya ya Kalau untuk Orang-orang Kreatif Ya Just Keep creative Terus Berkreasi Terus Berbuat Terus Berkarya Membuat sesuatu Yang Bermanfaat Untuk Orang-orang Banyak Dan Untuk Dunia Terus Kalau Untuk Yang Merasa Belum Kreatif Just Do it Jangan Kebanyakan Mikir Oh ya BTW Lupa Gue lupa Ada Kalau Mbak Putri Upcoming Project Bikin DIY Kit Buat Umat Tuh Oh ntar dulu ya Bukan aku Nggak bisa Nggak Gue ada janjiin Bikin DIY Kit Buat Umat Ntar dulu ya Tapi lo nggak kerja-kerjain Oh ya Gue bilangnya Juli Ntar dulu Oh ya Satu lagi Gue tadi lupa Nyinggung Masalah Apa namanya Kita Kuliah Kuliah Jurusannya berbeda Dari Kerjaan kita Sekarang Waduh 30 detik lagi Kita udahan nih guys Otoke Yaudah deh Gimana Kita mau lanjut Apa udahan aja Ya Kita Bersambung deh Ke episode 2 Oke deh Kalau gitu Terus ini gimana Gue N aja Apa biarkan Berlalu 10 detik Oke Bye 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 Bye